Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skyscrite Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari game AnimFrid Simulator Nah jadi buat bentar yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description teman ya Karena mudah cukup di klik aja Nanti bakal diarahin ke lemah selanjutnya Lalu tinggal ikutin langkahnya Kalau udah sampai akhir silahkan bisa langsung klik copy ya Nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan bisa paste di aplikasinya Ini untuk aplikasinya setauku bebas yang mana aja Nanti kalau udah kalian jalanin Kurang lebih itu tampilannya kayak gini teman-teman Nanti kalau misalnya kalian jalanin script ini Itu bakalan lebih mudah Kalau misalnya kalian pake untuk auto farm Karena disini auto farm itu udah cukup satu tombol aja teman-teman Atau satu button aja yang perlu kalian aktifin Terus juga kalian jangan lupa bisa turun ke bagian bawah Ini supaya mempermudah teman-teman ya Disini kalian bisa aktifin yang ini Unlock some game pas ini Jadi ini ada beberapa macem Disini sih ada tulisannya VIP room Cuma aku gak ngerti juga VIP room itu apa dan buat apa teman-teman ya Cuma disini aku pake buat teleport gitu teman-teman ya Jadi kalian bisa cek disini Nanti kalian bisa klik teleport disini Nah kalian bisa cek kalian itu zone terakhirnya zone berapa teman-teman ya Nah misalnya punya aku ini zone 5 kan belum kebuka Jadi aku masih di zone 4 gini Nah nanti kalau aku udah teleport ke zone 4 Kalian bisa cek disini Terus kalian ubah yang ini teman-teman ya Pilihan farm zone ya Itu ditambah satu teman-teman ya Jadi kalau kalian di zone 4 Tambah satu jadi zone 5 Kalau kalian di zone 5 Kalian pilihnya disini zone 6 gitu teman-teman ya Tinggal disesuaikan aja Disini kalau udah pilih zone ya Kalian bisa klik auto farm gitu teman-teman ya Ini auto farmnya bener-bener simple banget Enak banget kalau misalnya kalian pakai Jadi kalian itu cukup klik satu kali gitu Nanti disini dia bakalan aktifin skill-skillnya juga Terus ada juga basic attacknya teman-teman ya Jadi lebih maksimal gitu Nah kalian bisa lihat nih teman-teman ya Udah jalan gitu Lancar gitu Jadi kalau misalnya kalian mau afk-in Ya udah tinggal di afk-in aja Karena dia nanti bakalan tp-tp gitu teman-teman ya Nah kalau kalian udah cukup Udah bisa ke zone selanjutnya Ya kalian tinggal ubah aja di bagian sini Misalnya ini zone 5 Kalian ubah ke zone 6 gitu Jadi mudah banget Nah disini juga ada untuk teleport gitu Disini ada boss Terus kalau misalnya kalian mau farm boss Kalian bisa klik gini Terus klik yang bagian bawah sini teman-teman ya Untuk farm bossnya Jadi kalian klik gini Nanti dia bakal utama lawan si bossnya gitu teman-teman ya Cuma kalau aku biasanya gak pernah aku pakai Jadi aku lebih suka pakai yang seluruhnya teman-teman ya Jadi nanti farmnya random gitu Jadi ada yang NPC yang biasa Ada yang bossnya Jadi ganti-ganti gitu teman-teman ya Kalau aku lebih suka gitu Silahkan kalian bisa sesuaikan Terus kalian jangan lupa juga masuk ke inventory Untuk heads ini teman-teman ya Untuk patch supaya lebih OP Terus jangan lupa untuk Nanti kalian bisa check free kalian Di use juga Terus di bagian ini teman-teman ya Kalau sword kalian mendapatkan sword bagus Jangan lupa di equip bener ya Jadi klik yang base equip Supaya kalian nanti Langsung kepake sword yang paling OP gitu Jadi lebih enak Dan pamit bastinya lebih cepat bener ya Terus di bagian bawah Disini ada untuk egg Kalau misalnya mau buka egg Tinggal disesuaikan aja Misalnya aku ini di jungle Tinggal pilih aja jungle egg Terus klik open gini Terus tinggal tungguin Nanti dia bakalan open gitu teman-teman Jadi ini udah maksimal banget Keren Nah jadi kalau misalnya kalian mau pakai ya Sambil auto farm Bisa sambil open egg juga Dari jarak jauh teman-teman ya Kurang lebih gitu teman-teman ya Untuk di bagian ininya Jadi bisa untuk farm ini Di bagian atas Ada boss farm juga Terus di bagian bawah Disini ada game passnya Terus ini ada untuk open eggnya teman-teman ya Jadi udah maksimal banget Disini ada rejoin server Kalau misalnya kalian ngebug Atau lain sebagainya Tapi rejoin server biasanya manual teman-teman ya Disini ada untuk reset save file Juga aku gak gitu ngerti buat apa Dan disini ada info discordnya mereka Kalau mau join Silahkan bisa langsung join aja ke sana teman-teman ya Ini discordnya Silahkan kalian bisa Join ke sana Supaya lebih enak teman-teman ya Kalau misalnya nanti ada Masalah atau mungkin ada update Jadi bisa langsung tahu teman-teman ya Kayak gini contohnya Nah terus ini di bagian yang general atasnya Ini untuk Teleport to player Sama di bagian sininya ya Gitu teman-teman ya Gak gitu pake Cuma biasanya Kalau aku pake di bagian ininya aja Di bagian utamanya gitu teman-teman ya Nah di bagian sini Kalau misalnya kalian lihat Ada yang namanya juga spawn fridge Cuma aku gak gitu paham Yang dimaksud dari ini tuh Spawn fridge itu apa Snipe atau gimana Kurang paham teman-teman ya Jadi yang pasti kalian juga bisa pake Di sini teman-teman ya Kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian mau coba cek Silahkan bisa langsung di cek Takutnya nanti comfort loss dari game ya Jadi nanti harus mesti ngulang lagi teman-teman ya Nah jadi mungkin kurang lebih gitu aja Kalian bisa lihat disini udah maksimal banget Terus kalian jangan lupa untuk Cek-cek sword kalian teman-teman ya Biasanya kan bisa dapet sword juga Nah kalau misalnya kalian dapet sword baru Bisa langsung di use Yang sword terbaru teman-teman ya Supaya lebih maksimal Nah untuk pindah areanya Untuk sekarang ini masih manual Dan untuk beberapa script lainnya juga Belum ada yang langsung auto gitu Pindah-pindah teman-teman ya Tapi ini setidaknya udah Maksimal banget Kalau misalnya kalian pake di mobile Karena untuk basic attacknya udah jalan lancar teman-teman ya Terus disini juga TP-nya tepat di NPC-nya Jadi karena itu gak perlu Dek-deketin NPC-nya Atau pindah-pindah gak perlu teman-teman ya Terus disini juga udah Langsung skill-nya aktif teman-teman ya Jadi hitnya itu lebih Maksimal untuk damage-nya teman-teman ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya Buat teman-teman yang suka semua videonya bisa di like Dan buat teman-teman yang gak suka semua videonya bisa di dislike Terus buat teman-teman yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa jangan ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch to Read Thank you See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax